Sebenarnya saya angkat dari kesenjataan, jadi di tahun 60-an itu ada masyarakat Sulawesi pernah mengalami hal tragis mengenai tentang pengantin. Terjadi insiden yang tidak diinginkan, yaitu terjadi pembunuhan. Jadi, si Siti yang nama perannya, saya cuma maaf, saya tidak bisa. Jadi, si Siti ini, dia dijanjikan untuk dinikahi, saya nama orang laki-laki bernama Jamal, 5 tahun namanya, dia dijanjikan tapi tidak pernah dipunjuk di depati. Akhirnya, si Siti pernah dianggap gila sama orang tuanya. Akhirnya, 5 tahun kemudian, si laki-laki ini datang tanpa sengaja ketemu di pinggiran pantai. Akhirnya, mereka bermaksud untuk menikah. Karena lama kemudian, si laki-laki ini hidup kabul, ternyata si ibu dari laki-laki ini tidak menyetujui menikahkan anaknya dengan seorang gadis yang sangat sederhana. Akhirnya, si perempuannya dibunuh, digantung di tengah hutan dengan menggunakan gaun pengantin. Jadi, film ini sebenarnya banyak orang mengatakan film ini bernyawa. Karena sudah dua korban yang telah meninggal, dan ini nyata. Saya tidak boleh sebut namanya siapa, saya tidak sanggup, buat-buat ceritanya memang nyata. Saya mengangkat ini film karena pertama dari amanah, dari keluarga, keluarganya si wanita ini. Beliau ingin mengangkat kisah kakeknya dulu, seperti apa jalan ceritanya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Saya mengisahkan film ini, biar masyarakat luas bisa melihat bahwa untuk dalam hal pernikahan jangan dipersuling. Tapi dimudahkan, biar tidak ada yang terjadi namanya, isinya seperti itu. Jadi, cukup kejadiannya Siti, kita jadikan pelajaran, kenapa dia bisa dibunuh, kenapa dia harus mengalami hal tragis seperti ini. Jadi, ini film horor ya? Sebenarnya drama misteri. Oh, drama misteri. Kalau horor kan identik dengan hal yang seram. Kalau ini kita drama misteri, jadi ada kisah yang kita perlukan ke masyarakat, bahwa tidak selamanya horor itu identik dengan hal yang seram. Tetapi ada story, horor atau misteri yang bisa kita buat dalam kemasan yang berbeda.